Kalau misalnya mau gak mau, ya bagaimana lagi? Kita nyetak. Bapak nanti mau tinggal di mana, Pak? Kalau misalnya... Ya, walaupun ya, Pak. Mas ini ternyata dari bank. Mau nagih utang Bapak yang angsurannya udah nunggak 3 bulan. Keputusannya mau gimana? Apakah mau tetap, mau ada usaha, mau diangsur hari ini? Atau keputusannya dengan sangat berat hati, ini saya sita, Pak. Mau di sita? Kalau jaminannya sertifikat, berarti rumah Bapak di sita. Hari ini ya berarti langsung di sita. Masalahnya kan hari ini juga. Bikin lagi, Pak. Kita bisa usaha apa? Ya, memang kalau di desa ya begini loh. Mau usaha pinjem saudara-saudara belum tentu dikasih. Habisnya ibumu jangan sakit. Kalau misalnya mau gak mau, ya bagaimana lagi? Kita nyetak. Bapak nanti mau tinggal di mana, Pak? Kalau misalnya... Ya kalau boleh ya tempat saudara, dok. Hari ini langsung di sita, Pak. Bagaimana lagi kalau Bapak gak bisa usaha tuh harus bagaimana lagi? Yang terang, hari ini cuma ada uang 80 ribu. Mau Bapak menerima silahkan, kalau enggak ya juga silahkan. Bapak nyerah. Bapak nyerah, karena kemarin jualan cuma dapat 80 ribu. Sama sekali gak cukup buat bayar angsuran 3 bulan. Bapak, silahkan Bapak datang nanti di sini. Bapak sudah yakin ya? Oke, oke. Oke, oke. Berhubung Bapak sudah menyatakan tadi ya, sudah dipikirkan dengan matang-matang ya, bahwa karena tidak bisa mengangsur 3 bulan, maka dengan Bapak tanda tangan di surat ini, Bapak dinyatakan hutang Bapak lunas. Munas, Pak. Munas, Pak. Dibayar oleh putri Bapak. Aku bersyukur beban berat Bapak dan keluarga udah lepas sekarang. Semoga hidup mereka lebih baik di masa datang. Ibu, Mbak Yati, dan suami baru datang dari Puskesmas. Terima kasih. Terima kasih.